Hai, saya Adlisi, saya Panglima, kami researcher konsorsium riset geopolimer LBE Green Concrete. Kami akan menunjukkan proses pengujian laboratorium, pengujian laboratorium yang belum pernah kalian lihat. Lead in your quest! 80% sisa pembakaran batubara berupa fly-ass yang termasuk ke dalam material pozzolan. Fly-ass dapat digunakan sebagai pengganti semen dalam pembuatan beton. Sama halnya dengan semen, fly-ass perlu dilakukan pengujian karakterisasi sebelum digunakan dalam pembuatan beton, diantaranya adalah berat jenis. Pada video sebelumnya, kami telah menunjukkan pengujian berat jenis semen. Pada video kali ini, kami akan menunjukkan pengujian berat jenis fly-ass yang bertujuan untuk menentukan berat jenis fly-ass dalam membuat mix design campuran beton. Berbeda dengan semen yang menggunakan medium kerosin dalam mengukur berat jenisnya. Pada pengujian berat jenis fly-ass ini, medium yang digunakan adalah air suling. Alasan penggunaan air suling yang pertama adalah karena fly-ass tidak bereaksi dengan air. Yang kedua adalah berat jenis air suling adalah 1 gram per cm kubik. Dari pengujian ini, kita akan mendapatkan 3 macam berat, yaitu W1, W2, dan W3. W1 adalah berat fly-ass. W2 adalah berat labu ukur ditambah air 250 ml. Sedangkan W3 adalah berat labu ukur yang mengandung fly-ass dan air. Tentu saja, air yang awalnya 250 ml itu tidak semuanya masuk ke dalam labu ukur yang sudah ditambah dengan fly-ass. Sehingga, sisa air inilah yang kita ukur sebagai volume dari fly-ass. Spesimen uji yang digunakan adalah fly-ass. Alat yang digunakan diantaranya timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram, volumetric flash tipe P-rex 250 ml, mangkok besi, sendok plastik, pipet tetes, kayu lidi, corong kaca, dan air suling. Adlisi akan menunjukkan pengujian berat jenis ini. Flag-ass yang sudah disiapkan ditimbang seberat 50 gram ke dalam mangkok besi untuk mendapatkan besar W1. Tuangkan air suling 250 ml ke dalam labu ukur sampai batas garis yang tertera pada labu ukur. Kemudian timbang labu ukur. Didapatkan W2 dari penimbangan tersebut. Keluarkan air setengah takaran labu ukur atau sekitar 125 ml. Lalu masukkan fly-ass 50 gram ke dalam labu ukur. Gunakan corong agar semua fly-ass masuk ke dalam labu ukur. Masukkan sisa air sampai batas garis yang tertera di labu ukur. Keluarkan gelembung pada fly-ass dengan memutar dasar labu ukur berulang kali sampai semua gelembung naik. Rojok gelembung dengan lidi hingga hilang. Diamkan selama 10 menit agar fly-ass turun ke dasar labu ukur. Timbang berat labu ukur, maka kita akan mendapatkan berat W3. Setelah didapatkan W1, W2, dan W3, maka kita akan dapat menghitung berat jenis fly-ass dengan rumus sebagai berikut. Sehingga berat jenis fly-ass menjadi 2,46. Lakukan pengujian ini 2-3 kali sehingga mendapatkan nilai rata-rata pengujian. Sudah paham kan dengan proses pengujiannya? Terima kasih telah menonton Live in Your Grass. Live video ini apabila kalian suka, dan subscribe channel ini untuk mendukung agar channel ini dapat berkembang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar kalian selalu mendapatkan info video terbarunya. See ya!